Halo semua, selamat datang di channel Ninyol, channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Ceki Cerot Beberapa pasang mata terkunci di sudut utara dari arena besar yang aneh. Tentu saja, ada beberapa alasan mengapa sebagian besar perhatian mereka berkumpul di sini adalah karena penampilan seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan pakaian hijau sederhana namun elegan dan dia memiliki sosok yang ramping dan fleksibel. Kulitnya lembut dan seperti batu giyok, dan meskipun dia hampir tidak memakai makek up, matanya yang cantik terus melaju, mengundang beberapa putra klan untuk menatap penuh harap padanya. Setelah semua itu, bahkan di seluruh Lin Clan, hampir tidak ada wanita yang bisa bersaing dengan kecantikan dan auranya. Dalam dua tahun, gadis kecil yang selalu dibanyangi Lin Dong seperti bayangan, akhirnya menjadi wanita yang cantik dan anggun. Wanita muda ini secara alami adalah King Tan. Ucap seseorang, wanita muda itu berdiri diam di tengah arena itu, tidak memperhatikan keributan di sekitarnya. Kadang-kadang, sepasang mata yang cerdas akan berbalik untuk melihat langit di sekitarnya. Sayangnya, sosok yang telah lama ia rindukan di hatinya tidak muncul. Keluarga cabang kota Yan, Lin King Tan akan bertanding dengan anggota utama Lin Clan, Lin Feng. Ucap seseorang, di tengah arena, seorang pria parubaya melirik King Tan ketika sedikit kekaguman melintas di matanya. Bahkan seorang pria yang berpengalaman dan duniawi seperti dia tertarik pada kecantikan dan aura luar biasa wanita muda itu. Namun, seolah-olah dia teringat sesuatu dengan tiba-tiba, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya diam-diam dan dengan serius bergema. Swosh! Saat suara pria parubaya itu memudar, suara angin langsung bergema di arena. Seorang tokoh di dekatnya berlari mendekat, melakukan jungkir balik ramah-tamah di udara dan dengan cekatan mendarat di tengah arena. Sosok itu sekitar 20 tahun dan cukup tampan juga. Dia mengenakan jubah sutra dan dia tampak seperti pangeran kaya, memberinya sedikit keuntungan dalam hal penampilan. Setelah dia mendarat di tanah, dia juga mengungkapkan senyum lembut dan ramah terhadap King Tan. Sepertinya dia ingin menampilkan sikap anggunnya. Namun, gairah berapi-api di mata Lin Feng, lalu mengatakan kepadanya bahwa keinginannya tidak akan terpenuhi. Lin Klan, Lin Feng, ucap Lin Feng. Lin Klan cabang, Lin King Tan, ucap Lin Kintan. King Tan dengan tenang melirik Lin Feng, sebelum dia dengan lembut mengerutkan alisnya yang indah. Dia telah menyadari bahwa Lin Feng sebenarnya adalah praktisi elit tahap penciptaan Ki Changi. Dengan kekuatan semacam ini, dia akan dianggap cukup kuat bahkan di seluruh Lin Klan. Mengapa dia segera bertemu dengannya? Gumam Lin Kintan. Haha, saudari Kintan, tolong beri aku beberapa petunjuk. Lin Feng tersenyum lembut saat dia berkata. Saat dia menatap Kintan, dia diam-diam merasa agak menyesal di hatinya. Jika lawannya bukan dari keluarga cabang kota Yan, dia mungkin bisa bersikap mudah padanya dan membiarkannya lewat. Sayangnya, sebelum pertemuan klan dimulai, Lin Lang Tian sudah menginstruksikan mereka untuk tidak membiarkan anggota keluarga cabang kota Yan melewati babak pertama. Lin Dong benar-benar orang yang ceroboh dan bodoh. Dari semua orang yang telah tersinggung olehnya, mengapa dia memilih untuk menyinggung kakak Lin Lin Tian? Sekarang, dia bahkan telah melibatkan seluruh keluarga cabangnya, Gumam Lin Feng yang diam-diam menggelengkan kepalanya saat dia diam-diam terkekeh di dalam hatinya. Opsial, lawan Kintan sebenarnya adalah Lin Feng. Bahkan, orang itu dianggap sebagai elit bahkan di antara seluruh Lin Klan. Dikatakan bahwa dia telah berhasil menembus ke tahap penciptaan Ki Changgi. Meskipun Kintan telah meningkat pesat selama dua tahun terakhir, dia hanya pada tahap awal Ki Creation. Peluang kemenangannya kali ini cukup tipis. Ucap seseorang, duduk di sudut terpencil tribun, Lin Zentian dan yang lainnya memandang lawan Kintan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Sepertinya seseorang dengan sengaja merencanakan melawan keluarga cabang kota Yan kami. Ekspresi Lin Xiao suram saat ia berkata dengan sungguh-sungguh. Pasti bajingan itu Lin Lang Tian. Kintan sebelumnya menyebutkan bahwa dia memiliki dendam dengan Lin Dong. Bajingan itu benar-benar tidak bermaksud untuk membiarkan kita pergi. Lin Mang mengertakkan giginya saat dia berbicara. Diam, apakah kamu ingin menghancurkan kita semua? Perintah Lin Zentian dengan suara rendah. Apa status Lin Lang Tian di Lin Klan? Ucap Lin Mang, berdasarkan kemampuan dan status mereka saat ini, yang terakhir dapat dengan mudah menghancurkan mereka dengan satu pikiran. Ucap Lin Zentian menjelaskan, setelah ia dimarahi oleh Lin Zentian, Lin Mang hanya bisa dengan tidak rela untuk duduk. Jangan panik, gadis Kintan itu telah meningkat pesat selama dua tahun terakhir ini. Sebelumnya, dia pergi ke pegunungan yang dalam sendirian untuk berlatih selama setahun, menghasilkan kemajuan langsung dari tahap Yuan dan yang sempurna ke tahap awal Ki Creation. Berdasarkan kekuatannya, bahkan jika dia menghadapi Lin Feng, yang satu peringkat lebih tinggi darinya, dia harus bisa menanganinya. Lin Zentian membuka mulutnya saat dia menghibur kelompoknya. Saat ini, baik Lin Hong dan Lin Xia telah dikalahkan. Jika Kintan didiskualifikasi juga, keluarga cabang kota Yan akan menjadi faksi pertama yang sepenuhnya dihilangkan. Itu akan terlalu memalukan, ucap Lin Zentian. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Zentian, Lin Xiaodan yang lainnya juga mengangguk. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan kinerja Kintan. Besiaplah, kompetisi akan segera dimulai, ucap seseorang. Di bawah perhatian orang yang tak terhitung jumlahnya, ketika pria paru baya di arena melihat bahwa kedua belah pihak telah tiba, dia juga dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum dia segera melambaikan tangannya dan berteriak dengan husuk. Ledakan. Dua ar. Seketika suara pria paru baya memudar, getaran Yuan Power yang sangat kuat langsung meletus dari tubuh Lin Feng, menunjukkan kecakapan penuh dari praktisi Ki Creation yang canggih. Di depan Lin Feng, Kintan dengan lembut mengangkat lengannya yang panjang dan indah sebelum gelombang kejut Yuan Power yang sama kuatnya muncul. Namun, apa yang menyebabkan semua orang terkejut adalah bahwa Yuan Power Kintan penuh dengan sensasi dingin, seperti es. Haha, berhadapan dengan aku, Lin Feng, yang akan menghentikan jalan kamu, keluarga cabang kota yang kamu akan menjadi orang pertama yang dikirim berkemas. Ucap Lin Feng. Lin Feng tertawa terbahak-bahak, sebelum dia segera menginjak kakinya di tanah. Sosoknya bergerak maju saat Yuan Power yang tangguh dengan cepat berkumpul di tengah telapak tangannya. Palem angin kering. Ucap Lin Feng. Setelah Lin Feng mengeksekusi serangan telapak tangannya, angin iblis yang gila dengan cepat muncul di bawah telapak tangannya, membawa getaran Yuan Power yang tangguh saat ia mendorong telapak tangannya ke Kintan. Saat dia menghadapi serangan Lin Feng, wajah cantik Kintan tetap tenang. Jari-jarinya yang ramping dan elegan menjorok keluar saat dua aliran Yin Power dingin membentuk pusaran di ujung jarinya, sebelum dengan cepat mengetuk telapak tangan Lin Feng. Bang, telapak tangan dan jari bertabrakan, ketika gelombang kejut energi yang sangat kuat langsung tersapu. Meskipun Lin Feng berada pada tahap key creation canggih, dia sebenarnya tidak bisa di atas angin. Apa, kekuatan Yuan yang aneh? Ucap Lin Feng. Setelah serangannya dimentahkan, alis Lin Feng berkerut lembut. Meskipun Yuan Power Kintan tidak sekuat miliknya, serangannya sangat hebat. Sebelumnya, Yin Power yang dingin itu tidak hanya dengan mudah merobek angin telapak tangannya, tetapi bahkan mencoba untuk menembus tubuhnya dan merusaknya. Namun, dia akhirnya bisa menghentikannya. Setelah meniup Lin Feng, Kintan tidak memberikan Lin Feng banyak waktu untuk beristirahat. Segera, sosoknya yang cantik melintas sementara tangannya yang seputih lili, yang dibungkus dengan Yin Power dingin, menjadi tajam seperti pisau saat dia menyerang poin vital Lin Feng. 2R, 2R, 2R. Saat dia menghadapi serangan Kintan, Lin Feng dengan dingin mendengus sebelum dia dengan cepat melangkah maju dan melawan. Saat mereka berdua bertukar pukulan, Yuan Power terus mengalir. Hanya dalam beberapa menit, mereka berdua telah berjuang selama hampir 100 pertarungan. Namun, apa yang menyebabkan semua orang terkejut adalah bahwa meskipun dia menghadapi praktisi tahap key creation canggih yang kuat, Kintan tidak pernah kalah. Adegan ini membuat Lin Zhentian gugup, Lin Xiao dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Bang, setelah telapak tangan mereka bertabrakan, Yuan Power dengan kasar menyapu keluar menyebabkan keduanya terus mundur beberapa langkah. Sepertinya mereka sama-sama cocok. Kamu memang cukup terampil. Sepertinya aku tidak boleh lalai sama sekali. Jika aku benar-benar membiarkan kamu lewat, kakak Lin Langtian pasti akan menyalahkan aku. Ucap Lin Feng. Setelah sosoknya tertiup kembali, mata Lin Feng sedikit gelap. Segera, matanya menjadi dingin, sebelum dia menginjak kakinya ke tanah. Di bawah tatapan kerumunan, ia langsung terbang ke udara sementara aliran Power Yuan yang kuat dengan cepat membentang dari dalam tubuhnya. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada anggota keluarga cabang apa seni bela diri klan. Teriak Lin Feng. Lin Feng dengan sombong melayang di udara, sementara dia bergerak seperti ular naga, tinjunya menari ketika dia bergerak, menyebabkan beberapa sosok guram muncul sebagai kekuatan yang sangat mendominasi dengan cepat menyapu seluruh langit. Tinju Tuan Gajah Naga, teriak Lin Feng, Yuan Power yang tangguh dengan cepat berkumpul di bawah kepalaan Lin Feng. Akhirnya, samar-samar terbentuk menjadi bentuk gajah naga. Sementara itu, aura yang mendominasi yang tak ada obatnya pun dikeluarkan. Bahkan, suara raungan naga dan geraman gajah pun bisa terdengar. Bagaimanapun, gajah naga adalah binatang yang sangat ganas. Oleh karena itu, tinjunya benar-benar memiliki aroma seribu binatang buas yang turun. Orang bisa mengatakan bahwa seni bela diri ini cukup terkenal di Lin Klan. Tindakan Lin Feng jelas menarik perhatian beberapa anggota klan. Terutama ketika mereka melihat bahwa Lin Feng sebenarnya telah dipaksa untuk mengeksekusi offer Dragon Elephant Overlord Fist, semburat kekaguman melintas di mata mereka. King Tan mengangkat kepalanya dan menatap Dragon Elephant Overlord Fist yang telah dieksekusi Lin Feng saat ekspresi serius muncul di matanya. Dia juga bisa merasakan betapa kuatnya seni bela diri ini. Segera, dia tidak berani lalai sama sekali, karena tangannya yang indah seperti lili berselang-seling sebelum mereka menyebar seperti bunga lotus. Bas-bas Saat tangannya membentuk segel yang aneh, Yuan Power Hitam Yin Hitam tiba-tiba menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya sebelum berubah menjadi teratai es hitam besar beberapa meter. Segel teratai hati, menghancurkan hati dan jiwa. Teriak Lin King Tan. Mulut King Tan sedikit terbuka ketika suara dingin terdengar. Segera setelah itu, ki dingin yang menakutkan muncul dari dalam lotus es hitam, sebelum melolong. Di bawah tatapan orang banyak, itu dengan keras menghantam Dragon Elephant Overlord Fist milik Lin Feng. Ledakan 2R Suara keras bergema di udara. Lin Feng dengan dingin tersenyum saat dia menatap titik bentrokan. Berdasarkan kekuatan ki creation canggihnya, dan fakta bahwa ia telah menggunakan seni bela diri kelas 8 ini, Dragon Elephant Overlord Fist, tidak ada seorang pun di Lin Clan, yang berada pada tahap kultivasi yang sama, dapat menyaingi kekuatan itu, apalagi King Tan yang hanya pada tahap awal ki creation. Ucap Lin Feng, retak-retak, namun, cemohan Lin Feng tidak bertahan lama, sebelum tiba-tiba membeku. Dia telah melihat lapisan ki dingin hitam tiba-tiba menyembur keluar dari dalam lotus es hitam itu. Seketika, Dragon Elephant Overlord Fist membeku sebelum berubah menjadi bongkahan es hitam. Ledakan Dua ar, bongkahan besar es hitam langsung meledak sebagai pecahan peluru es yang tajam tak terhitung jumlahnya keluar, mengisi langit sebelum terbang menuju Lin Feng. Bang, 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 pecahan es yang tak terhitung jumlahnya meledak di depan Lin Feng sebagai benang dingin yinki dengan cepat menyerang tubuhnya, seolah-olah mereka ingin membekukan hati dan darahnya. Berdengung Ci, di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, Lin Feng jatuh dengan seram dari udara, dan segera muntah seteguk darah segar. Dalam seteguk darah itu sebenarnya ada serpihan es hitam. Kamu telah kalah. King Tan berkata dengan lembut. Ekspresi Lin Feng suram saat ia menyeka darah dan es di sudut mulutnya, sementara kilatan gila melintas di matanya. Tepat, jari-jarinya menekan pil merah gelap yang muncul di antara mereka sebelum dia segera memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah pil memasuki mulutnya, warna merah mengerikan langsung menyembur di mata Lin Feng. Segera, auranya mulai berubah menjadi buas, sementara kejahatan mengalir di matanya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, keluarga cabang kota yang kamu harus menjadi orang pertama yang dihilangkan. Aku tidak berencana untuk melakukan ini, namun, andalah yang memintanya. Ucap Lin Feng. Ketika dia menyaksikan aura Lin Feng tiba-tiba menjadi mengamuk, wajah cantik King Tan sedikit berubah sementara suaranya yang dingin terdengar, kamu berencana melanggar peraturan. Menurut aturan, setiap pil atau benda asing yang memperbesar kekuatan seseorang dilarang dalam pertemuan klan dan seseorang perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk setiap pertempuran. Tindakan Lin Feng tidak diragukan lagi melanggar aturan. Hahaha, itu tidak melanggar jika banyak kamu satu-satunya yang melihatnya. Ucap Lin Feng. Setelah mendengar ini, Lin Feng tertawa jahat. Segera setelah itu, dia melirik wasit setengah baya di samping. Ekspresi yang terakhir berfluktuasi sejenak sebelum perlahan mengambil dua langkah mundur. Meskipun tindakan Lin Feng bertentangan dengan aturan, dia telah melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Kecuali dia dan King Tan yang tahu, yang telah melihatnya menelan pil, semua orang tidak dapat melihat dengan jelas karena sudut pandang mereka. Lin Feng memiliki beberapa status di Lin Klan, ditambah, dia bahkan memiliki beberapa hubungan dengan Lin Lang Tian. Oleh karena itu, ini menyebabkan wasit tidak berani menyinggung dia, dan akhirnya memilih untuk menutup mata. Ketika dia melihat tindakannya, Amara melintas di mata indah King Tan. Anggota klan ini memang pengganggu besar. Lin King Tan, tidak ada dendam antara kamu dan aku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan sampah itu, Lin Dong, dari keluarga cabang kota Yan kamu. Untuk benar-benar berani menyinggung kakak Lin Lin Tian. Heh, dia harus melihat pada dirinya sendiri, sampah seperti dia berani bertarung dengan kakak laki-laki Lin Lang Tian, benar-benar bodoh dan ceroboh. Teriak Lin Feng. Lin Feng perlahan berdiri, tangannya mengepal saat jejaki dingin hitam dipaksa keluar dari tubuhnya, sementara dia menatap King Tan dan mencibir. Kamu ingin mati, ucap Lin King Tan. Ketika dia mendengar Lin Feng menghina Lin Dong, niat membunuh yang dingin segera melintas di mata King Tan yang cantik. Dia sekarang bukan lagi gadis kecil yang membutuhkan perlindungan Lin Dong untuk setiap masalah. Kekuatanku untuk sementara waktu bisa mencapai tahap setengah menuju tahap manifestasi, meskipun akibatnya akan membuatku terbaring di tempat tidur selama setengah tahun, selama aku bisa menyelesaikan tugas kakak Lin Lang Tian, dan manfaat yang aku peroleh akan menjadi tak terhitung berkali-kali lebih besar dari kerugian Ing. Ucap Lin Feng lalu tertawa ketika setitik merah-merah menghiasi matanya. Jelas, dia menggunakan kekuatan pil untuk secara paksa memeras semua energi di tubuhnya. Menyerahlah gadis yang sangat cantik, aku benar-benar sedikit tidak mau melukaimu, ucap Lin Feng. Mata Lin Feng agak bernafsu ketika mereka menyapu tubuh King Tan yang indah dan halus. Wajah King Tan sedingin es, sementara matanya diam-diam menatap Lin Feng. Tanpa bicara, tangannya yang putih pucat dengan ringan memutar-mutar saat es hitam Yuan Power tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Ying Power yang dingin ini seperti menari ular sanca hitam ketika mereka memutar tubuh King Tan. Sementara berputar, mereka mengeluarkan gelombang kekuatan Yuan yang menakjubkan. Extreme Frost Freezing Heaven Palem, ucap Lin King Tan. Aura dingin hitam Ying Yuan Power menjerit. Telapak tangan King Tan dengan marah mendorong keluar, segera menyebabkan Yuan Power yang kuat menyembur ke arahnya, langsung berubah menjadi naga es raksasa yang berukuran beberapa puluh meter. Dengan lolongan yang menghancurkan langit, ia membawa bersamanya ki dingin yang memotong tulang sedingin es saat menerjang ke arah Lin Feng. Retak-retak, lapisan es mulai terbentuk dimanapun naga es raksasa itu lewat, sementara aura dingin yang hebat menyebar keluar. Huh, aku sudah katakan sebelumnya, aku saat ini sudah bisa mencocokkan setengah langkah dengan praktisi manifestasi. Bagaimana kamu bisa melawan aku? Ucap Lin Feng saat melihat ke bawah dari atas pada naga es yang masuk saat ejekan melintas di matanya. Tangannya tiba-tiba meraih ketika Yuan Power raksasa terbentuk di tengah telapak tangannya dan dengan kuat meraih naga es. Meledak, dua ar. Tangan Yuan Power tiba-tiba mencengkeram, langsung menyebabkan naga es yang terbentuk dari Yin Power Yin dingin kintan meledak menjadi kabut dingin. Lin Feng saat ini seperti dewa perang, setiap gerakannya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Adegan ini menarik banyak tampilan aneh, dan beberapa orang menebak mengapa kekuatan Lin Feng tiba-tiba melonjak. Di antara mereka, beberapa mampu menghubungkan potongan-potongan itu tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Setelah semua, dibandingkan dengan Lin Feng, beberapa status anggota keluarga cabang terlalu rendah dan tidak layak bagi mereka untuk berbicara dan menyinggung orang-orang dari klan utama. Di beberapa kursi emas di depan arena pertempuran, seorang sosok muda duduk. Dia adalah orang termuda di sana, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak sedikit pun tidak puas dengan kenyataan bahwa dia bisa duduk di sana. Karena, dia adalah Lin Lang Tian, putra surga yang paling mempesona di Lin Clan saat ini. Pada saat ini, Lin Lang Tian tanpa antusias melirik arena Lin Feng berada, setelah Lin Feng menghonsumsi pil yang telah diberikan kepadanya, Lin Lang Tian tahu bahwa pertarungan sudah berakhir. Tiga peserta dari keluarga cabang kota Yan akan tersingkir di babak pertama. Ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan mereka menjadi keluarga cabang yang paling terina dan tidak berguna dalam pertemuan klan ini. Lin Lang Tian dengan lembut memegang cangkir teh di depannya saat sudut mulutnya terangkat dengan cara yang menyeramkan. Lin Dong, anggota dari keluarga cabang kecil dan rendah, berani menantangnya dengan sia-sia. Kemungkinan dia bahkan tidak punya nyali untuk muncul hari ini. Racun korosi tulang dingin, ucap Lin Kintan. Ketika naga es meledak, suara lembut terdengar dari mulut Kintan saat dia mengambil langkah kecil ke belakang. Segera setelah itu, segel tangannya sekali lagi berubah saat kabut dingin dari ledakan benar-benar bergegas menuju Lin Feng sekali lagi. Selain itu, kabut diarahkan ke kepori-pori di seluruh tubuhnya. Tindakan tidak berguna, ucap Lin Feng. Namun, Lin Feng hanya mencibir dan menggelengkan kepalanya pada perlawanan pemberani Kintan. Kakinya terinjak-injak di tanah saat badai Yuan Power yang dahsyat menyapu, memaksa kidingin yang melonjak ke arahnya. Situasi di arena praktis telah terbalik dalam sekejap. Lin Feng yang semula kalah, lalu dengan cepat membalikkan arus dan memperoleh keunggulan mutlak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana aura Lin Feng tiba-tiba bisa menjadi jauh lebih kuat? Ucap Lin Mang lalu menggertakkan giginya, wajahnya pucat saat dia menyaksikan pembalikan tiba-tiba di arena. Lin Feng pasti menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan kekuatannya. Ucap Lin Xiao. Wajah Lin Xiao juga sedikit jelek. Jika Kintan kalah, mereka akan menjadi keluarga cabang pertama yang sepenuhnya dikalahkan dalam pertemuan klan ini. Ayah, bagaimana sekarang? Lin Feng juga memasang ekspresi cemas saat dia bertanya. Lin Zentian perlahan menggelengkan kepalanya, wajah tuanya tampak jauh lebih tua pada saat ini. Suaranya agak serah ketika dia menjawab, seseorang sengaja memalukan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Sekarang, dia sudah sepenuhnya yakin bahwa seseorang telah mengatur ini. Atau yang lain, itu tidak mungkin bagi Kintan untuk bertemu lawan yang menyusahkan di babak pertama. Apalagi lawan-lawan ini semuanya berasal dari klan utama. Setelah mendengar ini, Lin Xiao dan yang lainnya terdiam saat amarah mendidih di mata mereka. Mereka telah mengatur ini, Tuhan yang tahu berapa tahun upaya yang dilakukan klan untuk mengumpulkan kali ini. Mungkinkah mereka masih gagal kali ini? Gumam Lin Zentian, jika ini yang kamu miliki, pertandingan hari ini akan berakhir dengan kemenangan aku, ucap Lin Feng. Di bawah perhatian banyak tatapan, Lin Feng menatap Kintan dan tertawa samar. Dia tidak lagi memiliki rencana untuk menyeret ini keluar, karena kondisinya saat ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Jika ada perubahan yang terjadi olehnya, karena dia melakukan ini, itu pasti akan menimbulkan kemarahan Lin Langtian, sesuatu yang agak ditakuti oleh Lin Feng. Gumam Lin Feng, setelah membuat keputusan ini di dalam hatinya, tatapan sedingin es melintas di mata Lin Feng. Segera setelah itu, tangannya mengepal saat Yuan Power yang tangguh dan mengamuk berteriak keluar dari tubuhnya. Kekuatan Yuan ini berkumpul di depan Lin Feng, sekali lagi berubah menjadi gajah naga dalam sekejap mata. Namun, kali ini, ukuran gajah naga telah tumbuh beberapa kali, dan tubuhnya semakin terkonsentrasi dan padat. Jelas, kekuatannya jauh dari ketika itu telah ditampilkan sebelumnya. Tinju Tuan Gajah Naga Gajah Naga terbentuk saat Lin Feng meraung. Saat tinjunya terbang ke depan, udara di atas arena langsung meledak. Dua Ar, ledakan di udara meninggalkan lubang demi lubang pada arena di bawah ini. Di hadapan Lin Feng yang ganas tanpa serangan yang sama, King Tan menggigit bibir merahnya dengan erat. Tangan ramping lili putihnya dengan cepat berubah saat lingkaran dingin hitam Yin Yuan Power mengalir keluar, mengembun menjadi Lotus S yang mekar secara bertahap di atasnya. Bang, tinju Gajah Naga Titan turun, tanpa ampun membanting ke Lotus S, tapi kali ini, Lotus S tidak mencapai efek yang dimiliki sebelumnya, dan malah mulai runtuh di bawah kekuatan yang hebat. Di udara, Lin Feng dengan dingin berteriak ketika Lotus S segera meledak, berubah menjadi kabut dingin yang hanyut. Wuh, ketika Lotus S pecah, rangan lembut terdengar dari mulut King Tan, tetapi dia masih dengan keras kepala berdiri di tempat, tidak mau mundur. Karena tidak akan mengakui kekalahan, jangan salahkan aku karena kejam. Teriak Lin Feng. Setelah melihat sifat keras kepala King Tan, mata Lin Feng berubah dingin ketika tinju Gajah Naga turun sekali lagi. Kali ini, ia dengan kejam menghantam sosok elegan King Tan. Kakak lelaki Lin Dong, apakah kamu masih tidak akan menunjukkan diri kamu, ucap King Tan dengan penuh harapan. Saat King Tan menyaksikan kekuatan kepalaan yang datang, dia tidak segera bergerak untuk membela diri. Alih-alih, dengan lembut mengangkat kepalanya yang mungil, memandang ke langit ketika suaranya yang penuh kasih berteriak. Lin Dong. Huh, bahkan jika dia benar-benar di sini, aku takut dia tidak akan memiliki nyali untuk muncul. Lin Feng mencibir. Namun, tepat ketika suaranya jatuh, tawa seperti petir yang hangat melonjak dari kejauhan, membawa serta undulasi Yuan Power yang menghancurkan langit dan aura yang sangat kejam, muncul di langit di atas arena pertempuran dalam sekejap mata di bawah mata yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha, jangan khawatir. Dengan aku, Lin Dong, di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Ucap Lin Dong, Yuan Power yang memenuhi langit mengamuk, setelah itu, sosoknya bagaikan bintang yang jatuh lalu melayang. Tak terhitung orang yang menyaksikan sesosok muda muncul di arena seperti hantu. Dong Er, Ucap Lin Zhentian. Dengan instan sosok itu muncul, kegembiraan liar muncul di mata Lin Zhentian, Lin Xiao dan yang lainnya, sementara tubuh mereka bergetar karena emosi. Orang yang mereka tunggu akhirnya tiba. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.